Kalau pungli sekolah tuh, seberapa uang yang kita bicarakan ini Pak? Gini, yang PPDB tadi ya, yang orang bayar itu, itu terindikasi untuk satu kursi gitu, bisa ada yang mau bayar sampai 20-30 juta. No. Satu kursi, sedangkan di satu sekolah, itu kan bisa ada ratusan. Ya tapi kan gak semuanya tuh, pasti berapa kursi doang kan yang diperjual belikan? Di satu sekolah? Di satu sekolah? Aku gak bisa banyak gitu. Masa cuma satu dua? Ini adalah Pak Bima Arya, wali kota Bogor yang baru saja heboh karena memecat kepala sekolah. Gara-gara kasus pungli. Tapi saya mau larinya gak kesana dulu nih Pak Bima. Saya mau larinya adalah bahwa, berarti benar ya, di sekolah itu ada punglinya untuk orang, yang mau masuk sekolah harus bayar ke orang-orang tertentu supaya bisa masuk. Karena sistem zona sih sekarang. Jadi sekolah gratis tuh kadang-kadang gak juga dong. Benar dong itu. Pungli itu kan banyak Mas Dedy. Bisa jadi pungli untuk masuk ke sekolah itu, bisa jadi pungli dengan motif misalnya, untuk perpisahan, untuk jalan-jalan, untuk buku, untuk seragam, macem-macem. Oh itu juga pungli itu? Oh iya dong, pungli. Kan gak boleh sebetulnya, tidak dibenarkan. Oh gak boleh? Gak boleh, tanpa ada dasar hukum, tanpa ada kesepakatan dengan komite sekolah, guru, dan lain-lain. Oke, oke. Oke, nah kalau pungli untuk masuk sekolahnya, gimana Pak? Iya, ini kan awalnya karena rame PPDB tahun ini, terus banyak laporan dari warga, ternyata laporannya tuh banyak banget. Jadi kita coba telusuri, modusnya macem-macem, nah akhirnya yaudah deh, kalau gitu kita buka aja pengumuman ke warga, silahkan laporin. Karena gak semua kan kita terima datanya, misalnya yang resmi dari dinas pendidikan gitu, atau dari wilayah, yaudah biarin warga lapor. Itu laporan banyak banget masuk, dan salah satunya masuk dari SD Ciberem itu. Banyak nih definisinya, artinya banyak yang akhirnya harus mengeluarkan duit untuk masuk ke sekolah. Iya, iya. Jadi misalnya, kalau zonasi itu kan sebetulnya... Daerah terdekat. Daerah terdekat, ya. Tapi ada modus nitip. Jadi setahun sebelumnya, itu udah diurus supaya masuk di kartu keluarga. Atau bahkan, kita kemarin temukan juga, ada yang berapa hari sebelumnya, baru diurus akhirnya masuk ke kartu keluarga itu. Nah, pasti ada yang terlibat di situ, gak hanya 1-2 orang. Oke. Urusin kartu keluarganya. Sebentar, sebentar Pak. Saya potong ya Pak ya. Kalau orangnya ada disonasi yang sama, apakah mereka ada pungli juga? Enggak. Kalau sesuai dengan prosedur, ya enggak. Enggak. Pasti masuk? Iya, artinya begini ya. Kan ada syaratnya tuh. Ya, apakah domislinya di situ, kemudian ada angkanya, nilainya memenuhinya gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang enggak masuk kriteria di situ, di mana itu dia... Ya kalau nilainya enggak masuk, dia mau masuk, dia bayar ke orang-orang tertentu. Nyogoklah intinya. Atau tinggalnya enggak di situ. Tinggalnya enggak di situ. Akhirnya dia urus kartu keluarga, mungkin dia bayar ke oknum. Kalau begitu Pak, ini bukan masalah pungli dong Pak. Kalau begitu, masyarakatnya juga salah dong. Iya. Ini kan tolong jawab semua. Kan gini, kenapa? Ini kan dua nih, kira-kira ya. Pertama, ada orang tua yang pengen banget anaknya masuk sekolah favorit. Favorit. Pokoknya gimana caranya anak gue pengen masuk ke situ. Dia bayar. Dengan cara apapun ke siapapun. Yang kedua, ini sebetulnya yang agak banyak juga. Ini bukan soal gengsi atau enggak. Tapi kalau anaknya sekolah di swasta, dia enggak sanggup bayar, lebih mahal. Jadi mendingan mereka bayar dengan jumlah tertentu, sekali aja. Daripada kemudian mereka akan masuk sekolah swasta yang bayarannya agak lebih panjang dan lebih mahal. Nah ini juga, ini kenapa? Ya ini karena sekolahnya kurang. Makanya saya selalu bilang, zonasi ini bagus. Tapi kalau sekolahnya enggak seimbang sama dimannya. Dia rebut-rebutan. Rebut-rebutan. Terus seperti itu. Maksudnya ilmu ekonomi lagi. Barang enggak ada, pembelinya banyak. Kalau gitu Pak Bima, ini tuh sebenarnya sama seperti kayak damai sama polisi. Kalau saya tuh ya dari dulu kalau bicara polisi kan sekarang banyak yang ngerebutin tentang wah polisi bisa disogok lah, damai dengan polisi dan sebagainya. Kalau saya mah jujur aja ya. Orangnya ya memang itu saya gitu maksudnya. Saya dulu kalau misalnya masih nyetir sendiri gitu zaman dulu. Kalau misalnya di stop polisi dan sebagainya, kalau saya bisa damai, saya damai. Malas urusan. Ya karena kalau enggak saya harus urusan, harus itu lagi. Sim saya dipegang lagi. Kepengadilan lagi dan sebagainya. Keluarnya lebih banyak kadang-kadang atau lebih dikit saya enggak tahu. Tapi kalau damai dengan polisi, lebih baik saya damai dengan polisi. Selesai di sana, polisinya juga dapat rejeki. Saya nyadap rejeki karena menurut saya atas dua kesepakatan bersama. Bukan, saya tahu itu melanggar hukum. Saya tahu itu melanggar hukum. Saya enggak bicara hukum nih Pak ya. Saya tahu itu melanggar hukum. Tapi itu terjadi. Nah kalau kita nyalahin polisinya, juga salah nih. Lah kan saya yang mau juga. Jadi kan ini sebenarnya buah si malah kama. Polisinya salah, sayanya salah. Kalau ini juga sama dong. Ya sama. Artinya bukan berarti ini kita pahami untuk berjalan. Dibenarkan. Dibenarkan ya enggak juga. Tapi banyak yang harus tanggung jawab. Pemerintah tanggung jawab dong. Artinya sekolahnya harus cukup. Kedua, sekolahnya cukup, gurunya cukup enggak. Kan kita butuh guru juga. Kalau kita bangun sekolah banyak, gurunya. Sementara kan ini ada guru honorer. Yang Mas Reza yang rame ini kan. Yang melaporkan itu ya. Ini orang kayak Reza ini banyak. Yang udah kerja bertahun-tahun. Berharap diangkat. Tetap honorer. Tetap honorer. Honorer itu, Mas Dedy tahu gajinya berapa? Saya mau ngomong sedih. Karena setahu saya gajinya itu bisa 200 ribu, 300 ribu katanya. Oh kalau sebulan enggak. Itu sebulan kira-kira 2 sampai 3 juta. Oh 2 sampai 3 juta. Bukannya ada honorer yang hanya 300 ribuan? Itu biasanya, apa namanya. Yang di rekrut lepasan. Oh di rekrut lepasan. Berarti 2 juta sampai 3 juta sebulan. Sebulan. Berarti di bawah UMR. Iya kira-kira begitu. Berat banget sebetulnya. Dan seringkali juga agak telat bayarinya. Karena masalah administrasi dan lain-lain. Oh itu biasa. Iya sering seperti itu. Nah kalau Bapak ngomongnya seperti itu. Artinya balik lagi. Gaji guru juga harus naik. Iya. Sebetulnya gini. Sekarang ini. Di jaman kita sekolah dulu. Kalau kita. Sama kali kita. Sama. Kita sama. Jaman kita sekolah dulu SD, SMP, SMA mungkin jauh lah dibanding sekarang. Kesejahteraan dulu itu oke banget sekarang. Sebenarnya ya. Karena dana pendidikan tinggi. Tapi bagaimana memastikan bahwa semua bantuan itu sampai tepat sasaran. Dan terutama nih. Yang honorer-honorer udah kerja lama ini untuk diangkat jadi ASN. Atau diangkat ini ada dua model nih. Ada yang ASN langsung pakai negeri. Atau ada istilahnya P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja masa tertentu. Kayak kontrak gitu loh. Kayak kontrak. Kayak kontrak. Nah honorer ini berharap kalau gak masuk ASN ya masuk P3K. Ya. Gitu. Tapi kan kalau kata Bapak tadi. Ini kata Bapak nih mencurigakan sekali nih kata-kata Bapak. Yaitu? Yaitu apakah benar bahwa dananya dialokasikan sampai pada sasaran. Kalau kita bicarain gitu. Artinya di atas juga bisa bermain. Ya sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Makanya kalau. Coba deh cek data. Data BOS itu. Bantuan operasional sekolah itu. Itu banyak banget dikorupsi. Gak sampai. Ada. Data BOS. Dana BOS. Bantuan operasional sekolah. Untuk sekolah. Itu banyak yang dikorupsi. Iya. Dikorupsi ini oleh pejabat tinggi. Atau dari pejabat tinggi sampai menengah sampai bawah. Kalau dari kasus-kasus yang sudah jelas ada. Itu dari oknum. Pengelola sekolah. Oke. Bisa jadi kepala sekolah. Bisa jadi guru-guru. Atau bisa jadi kerjasama dengan dinas pendidikan. Intinya begini Mas Dedy. Dimana ada gula disitu ada semut. Dimana anggarannya besar. Pendidikannya kan besar. Amanat undang-undang ini 20% paling gak kan. Besar. Nah mengamankan ini untuk menetes ke bawah itu gak mudah. Gitu. Ini berarti kalau kayak begini ini bukan masalah cuman satu titik. Tapi ini merubahnya dari hulu ke hilir nih. Iya. Dari hulu ke hilir. Iya. Gak mudah juga untuk merubah dari hulu ke hilir. Bapak tau gak Pak kalau IQ rata-rata orang Indonesia tuh menurut survei 78,4. Agak aneh ya. Karena dulu di jaman kita sekolah. Kayaknya gak segitu ya. Kayaknya kita gak nemu deh. Bener gak? Iya. Teman-teman kita yang IQ di bawah 100 kayaknya gak nemu. Kayaknya jadi jarang ya Pak ya. Iya. Ternyata Pak menurut survei 78,4. Beda kali standarnya sekarang gak. Gak tau. Saya juga bingung Pak. Kalau 78,4 tuh menyedihkan loh Pak. Iya. Tapi anggaplah bahwa di atas itu. Anggaplah di atas itu. Tapi kan artinya bahwa pendidikan ini sangat amat penting buat rakyat Indonesia. Iya. Dan kalau sangat penting dengan rakyat Indonesia berarti harus dasis yang diperbaiki. Berarti punggung dan sebagainya harus dihilangkan. Supaya anak-anak bisa mengenyam pendidikan yang sama rata lah gitu. Iya. Nah Anda kemarin tiba-tiba mencat kepala sekolah. Iya. Sebenarnya kan banyak kasus seperti ini Pak. Banyak kasus seperti ini. Gini. Pertama ini bukan tiba-tiba Mas Dedy. Enggak. Oh bukan tiba-tiba ya. Enggak dong. Tiba-tiba ya. Jadi begitu aduan masuk. Saya terjunkan tim. Kalau di pemerintahan itu namanya inspektorat. Oke. Ini polisinya kita lah inspektorat ya. Inspektorat ini memeriksa kepala sekolah ini. Dari situ ditemukan fakta-fakta. Bahwa kepala sekolah menerima gratifikasi. Jadi ada 5 siswa yang masuk gak pake jalur resmi. Dan itu ada gratifikasi disitu. Terbukti disitu. Saya datengi kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya ngaku. Kenapa Bu? Kasian. Soalnya rumahnya deket ini ini itu. Bu. Apapun alasannya itu tidak dibenarkan. Gitu. Nah yaudah. Akhirnya diproses untuk diberikan sanksi. Eh ternyata ketika sanksi ini sedang diproses untuk diberikan. Dan kepala sekolah ini baru aja saya keluarkan untuk diberhentikan. Tiba-tiba dia malah mecat guru. Yang menurut kepala sekolah. Melaporkan. Melaporkan. Padahal laporan itu. Itu kan kita terima masuk ke dalam sistem kita. Bisa aja dari warga. Bisa aja dari yang lain. Mungkin juga bisa dari guru. Ya. Berhentikan si Reza ini. Gitu. Makanya kemudian saya datangi. Seumur umur Mas Denny jadi wali kota. Hampir seputusnya jadi wali kota. Baru kali ini menghadapi anak-anak SD. Yang. Demo. Demo. Dan kayaknya mereka sayang banget sama Reza ini gitu loh. Sama Mas Pak Reza ini. Gitu. Oh ini udah kayak drama sih netro. Anda masuk ke sana nih. Tapi bukannya Anda terus digugat juga Pak. Iya. Baru saya kemarin saya dapet laporan. Loh kok digugat surat pemberhentiannya. Ya gak apa-apa. Biar hukum yang berbicara. Ya karena. Kita udah punya dasar-dasar kok. Udah punya landasan. Maaf. Anda mengeluarkan memecat kepala sekolah ini. Berdasarkan fakta-fakta terjadi kepungli. Iya. Atau berdasarkan fakta-fakta bahwa. Tadi kan kalau katanya dia karena kasihan. Tapi apakah ada uang bermain di sana? Ada. Oh. Ya sudah diakui oleh kepala sekolah. Sudah diakui. Sudah diakui. Berarti kalau sudah diakui tidak bisa menggugat dong. Sudah mengakui Pak. Seharusnya begitu. Iya memang aneh berarti negara kita ini. Berarti sudah diakui ya. Bahwa itu benar dilakukan. Iya. Wah. Tapi ini kayak whistleblower ya. Akhirnya satu ketahuan bisa semuanya. Nah masalahnya Mas Deddy. Kalau gak kita seriusin ini. Kalau kemudian melempem gitu. Nanti yang lain yang melakukan ini. Seolah-olah akan. Merasa mendapatkan angin untuk lanjut. Santai. Santai aja. Makanya ini harus ada pembelajaran. Buat kita semua. Saya bilang ini semua lanjut. Semua aduan harus kita tindak lanjuti semuanya. Dan. Yang ngelapor. Ini kan ketakutan juga. Diteken disini. Diteken disana. Takut gitu. Kata Mas Reza ini. Pak apa jaminannya. Kita ini dilundungi. Nanti kita dikriminalisasi. Nanti kita diaduin gitu. Saya bilang saya jamin. Itu sebelum dia dipecat. Sebelum dia pecat. Guru-guru itu minta jaminan. Karena ternyata. Aduannya gak hanya satu. Tidak hanya soal. Pengli itu. Ada beberapa catatan lagi dari mereka. Terhadap kepala sekolah. Oh. Gitu. Ini rahasia nih. Ya. Rahasia. Ya gak apa-apa juga. Saya gak akan sebutkan apa aja. Tapi ternyata mereka curhat ke wali kota. Pak. Bukan ini aja. Ini. 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 Gitu. Nah ini semua kita dalami. Semuanya di dalam. Dan itu. Sorry maaf. Ya tapi itu potret umum sekolah-sekolah di Indonesia. Saya rasa gitu ya. Jadi selalu ada celah-celah tadi. Potret umum? Ya. Pengelolaan dana yang gak transparan. Kadang-kadang untuk kepentingan sendiri. Kadang-kadang yang lain. Ini tuh gampang ngomongnya susah ngejalan ini gak sih Pak? Kalau Bapak ngomong kayak gitu. Iya. Iya. Gak mudah. Gak mudah. Kenapa? Karena harus kita pastikan dinas pendidikannya juga clear. Harus kita pastikan inspektoratnya berani juga. Kalau dinas pendidikan terlibat. Repot kita. Kalau inspektorat gak berani. Repot kita. Yang paling tanggung jawab sih Pak? Untuk? Kementerian? Saya bilang tadi kan. Semuanya tanggung jawabnya sama menurut saya ya. Sama. Karena bukan hanya soal alokasi dana. Tapi juga kesejahteraan guru-guru. Komitmen membangun sekolah. Sama. Berarti ini komplikasi. Seperti semua persoalan di Indonesia kan gak ada yang simpel. Semuanya komplik. Iya. Satu ngejernya kemana-mana. Kemana-mana. Seperti kita balik lagi soal PBDB tadi ya. Itu kan ada kaitannya juga dengan sistem duk capil kita. Iya. Kependudukan catatan sipil. Iya. Selama orang bisa. Bisa mengganti kakak. Bisa mengganti kakak. Itu akan terjadi. Begitu saya cek ternyata. Ya. Ini ada. Ada kelemahan di paling ujung. Paling depan. Jadi operator yang paling bawah itu. Itu dia bisa mengotorisasi. Kepindahan kartu keluarga tadi. Dia bisa mengotorisasi. Lapisan-lapisan ke belakangnya ke atasnya kurang-kurang kencang. Itu satu. Terus kedua. Di sekolah-sekolah itu gak ngecek lagi. Harus kan dicek. Oh dia daftar zonasi. Dimana? Disitu. Kan didatengin dong. Dilihat dong. Ini gak dicek lagi. Nah jadi yang seperti ini juga sistemik kan. Kemana-mana. Artinya tidak bisa dibenarkan. Harus diperbaiki. Kedepan. Kalau enggak akan mengulang persoalan yang sama. Kayak banjir aja. Tiap musim banjir. Wah repot. Selain nyalahin. Wah ini di hulunya begini. Ini sampahnya dibiarin. Begitu musim hujan selesai. Tumpah lagi. Banjir ribet lagi. Sama juga ini. Oke. Saya paham. Maksud Pak Bimari. Tapi saya punya permasalahan satu begini Pak. Kalau kita bicaranya korupsi. Iya. Korupsi. Kayaknya. Masyarakat kita udah apatis tuh. Dengan kata-kata korupsi. Karena kadang-kadang itu sudah mengakar sampai bawah. Kemarin saya nonton. Capres lah. Baca pres. Baca pres. Tiga orang. Tiga orang. Tiga-tiganya bicara pasti. Kalau tentang korupsi. Beratas korupsi. Semualah pasti. Dari zaman dulu. Tapi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mau siapapun presidennya. Tanpa mengecuali. Siapapun presiden. Saya yakin gak hilang. Nah kalau itu gak hilang. Ya berarti sampai ke bawahnya juga. Terjadi. Dan di semua negara ini terjadi kan. Sebenarnya kan. Berarti kan ini sebenarnya adalah. Ini. Kayak masalah yang memang. Ya sudah lumrah kan. Bener gak sih? Ini kan sudah lumrah tuh. Nah. Mau memperbaiki seperti apa gitu. Saya suka dengan. Cara Bapak bicara. Bahwa ini begini. Ini begini. Ini begini. Kok saya apatis ya? Harus ada orang yang apatis. Harus ada orang yang kritis. Harus ada orang yang ekstrim. Tapi harus ada langkah pembenahan. Gak mungkin enggak. Saya hampir 10 tahun jadi wali kota. Kesimpulan saya adalah. Kita tuh gak bisa bersih sendiri. Memang. Artinya wali kota bilang. Saya gak mau terima. Saya tidak melakukan ini. Apakah ada jaminan yang lain gak terima? Enggak. Enggak juga. Enggak juga gitu kan. Nah jadi. Tetap menurut saya. Ini adalah tentang sistem. Kita membenahi sistem. Nah salah satu sebetulnya yang kita lakukan. Itu udah banyak loh Mas Deddy. Soal digitalisasi. Iya. Elektronisasi. Supaya tidak ada. Iya. Itu harus diakui. Mengurangi. Mengurangi. To some extent ya. Enggak totally. Enggak. Tapi oke lah. Yang tadinya harusnya bayarnya cash. Sekarang harus cashless. Itu lumayan. Terus ada pemeriksaan ini. Pemeriksaan itu. Itu ada mengurangi. Tapi tidak menghilangkan. Tapi sudah potong berapa jalur. Iya. Iya. Kalau kita hitung-hitung. Cukup banyak lah. Uang negara yang diselamatkan. Karena sekarang lebih digitalis. Lebih transparan. Gitu ya. Oke. Tapi menurut saya ya. Yang paling penting itu adalah. Warga bisa speak up. Warga berani untuk speak up. Karena kalau sistem. Kita bisa buat apa aja. Iya. Dan selalu ada celah disitu. Sistem pun bisa diakalin. Bisa diakalin. Tapi apakah warga mau bicara. Ya kalau semuanya tadi apatis. Nggak mau speak up. Nggak ada yang bicara. Akhirnya jadi meraja rela. Meraja rela. Nah makanya saya nggak main-main. Urusan pungli di SD ini. Ini harus selesai nih. Kalau ini juga nggak selesai. Nggak jadi pelajaran. Tuman. Iya. Sama. Tuman itu keterusan ya. Keterusan. Apalagi kalau yang lapor dikriminalisasi. Nah dari sini kan kemudian saya masuk juga data. Nih ya Mas Dedy. Ternyata Pak Wali dulu juga saya kayak Reza ini. Tapi saya dipecat. Dulu juga saya lapor. Tapi saya dicuekin gitu. Ya karena mereka akhirnya males. Kasus polisi tadi. Ya udahlah gitu. Jadi biasa. Jadi biasa. Gitu. Tapi Pak saya mau tau. Sebenarnya kalau di kasus Bapak aja ya. Saya nggak bicara. Kita nggak mau ngelebar lah. Kasus Bapak aja. Mas mana yang kita berbicara? Ini uang seberapa sih yang kita bicarakan? Saya masih belum paham nih. Kalau pungguli sekolah tuh. Seberapa uang yang kita bicarakan ini Pak? Gini. Yang PPDB tadi ya. Yang orang bayar gitu. Itu terindikasi. Untuk satu kursi gitu. Bisa ada yang. Mau bayar sampai 20-30 juta. No. Satu kursi. Sedangkan di satu sekolah. Itu kan bisa ada ratusan. Ya tapi kan nggak semuanya tuh. Pasti berapa kursi doang kan yang diperjual belikan? Di satu sekolah? Di satu sekolah. Aku nggak bisa banyak gitu. Masa cuma satu dua? Satu sekolah itu. Penglinya terjadinya di banyak kursi. Bisa puluhan. Bisa puluhan? Bisa puluhan satu sekolah. Bisa aja. Bisa. Oh jadi kita bicara ratusan juta lebih. Oh iya. Itu dalam satu kota. Itu dalam satu aspek aja. Uang masuk. Ini. Saya baru tau. Ini bentar. Ini SD. Apa? Ya ini bisa SD ke SMP. Yang banyak sih memang SMP ke SMA. SMP ke SMA. SMP ke SMA. SD ke SMP juga banyak gitu. Kalau yang kasus kemarin masuk SD. Masuk SD. Iya. Itu kemarin uang yang diterima itu. Kalau nggak salah sekitar 5 juta lah. Nggak banyak. 5 juta. Per kursi. Nggak. Total tuh 5. Oh totalnya cuma 5. Iya. Oke. Tapi dari situ ngebuka. Dan Bapak tau yang lain ya. Ternyata ada lagi ini. 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 Jadi ada satu sistem. Dan bisa 20 juta per kursi. Iya. Wow. Iya. Kok saya dulu kayaknya nggak pernah rasain gitu ya. Karena persaingan nggak terlalu keras. Atau mungkin Anda pintar dulu barangkali. Apa? Tapi dari dulu harus. Apa dulu nggak ada? Dulu juga ada. Dulu saya ingat ya. Dulu kan kita pakai name. Mas Deddy. Ya. Pakai name gitu. Ternyata. Saya ngeh tuh dulu. Ada teman-teman kita. Yang badge. Sekosisnya itu warnanya lebih tua. Ini. 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 Wah ada bicara. Ini nih. Teori konspirasi. Ini saya baru tau nih. Ini kejadian. Lebih tua. Saya bilang. Lihat deh. Teman kita. Si Anu. Si Anu. Benernya tuh. Kenapa ya dia beda? Dia masuk liat belakang. Hah? Iya. Karena masuk liat belakang. Karena seragamnya dapet beda. Vendornya beda. Seragamnya beda. Itu. Itu. Itu terjadi dari dulu. 30 tahun yang lalu. Iya. Iya. Jadi selalu ada. Kayaknya gue kenal nih teman gue. Aku kayak gitu. Gue mau inget-inget dulu. Iya. Iya. Dan dulu belum ada sona. Sonasi. Dulu belum ada sonasi. Dulu kan masih pakai name. Tapi name juga bisa diakalin. Nggak. Nggak bisa. Name sebetulnya nggak bisa. Nggak. Maksudnya bisa pungli gitu. Nah itu buktinya ada yang masuk ke belakang. Iya kan. Dapat belakang kan. Berarti artinya masih bisa dimainkan juga kan. Iya. Iya. Misalnya ada slot kosong. Kemudian ya ada 10-15 tempat lagi. Baru bayar masuk. Dari dulu ada seperti itu. Ini kita baru bicara punglinya ya. Kita belum bicara titipan ya. Iya. Iya. Titipan juga banyak. Nah titipan ini kadang-kadang kita harus lihat juga. Mas jadi titipannya. Misalnya nih ya. Ada pejabat yang ditempatkan di kota. Kan anaknya harus masuk dong. Menurut saya itu kita bisa memahami. Iya kadang-kadang gitu ya. Iya. Iya karena ini kan tugas negara dan lain-lain. Jadi kadang-kadang kita bisa bantulah. Iya. Karena itu hal yang normal gitu. Tapi yang gak bisa diterima itu adalah kalau gak memenuhi kualifikasi, kalau pakai jaringan mafianya dan lain-lain itu sesuatu hal yang harus diperbaiki. Kalau anak pejabat pindah ke daerah situ, dia harus bantu. Tapi anaknya goblok gitu gimana Pak? Goblok tuh ukurannya apa? Itu ayah nyajinya tadi itu. Nah yang sekarang sedang kita coba rahapin juga adalah yang ngaku miskin Mas Deddy. Ngaku miskin? Iya. Ada orang ngaku miskin? Iya banyak lah. Iya banyak lah. Jadi kan salah satu jalur masuk itu adalah afirmasi. Tapi mak gue dulu gitu tuh. Gimana tuh? Mak gue dulu kalau waktu ke sekolah tuh. Setiap kali kalau mau ngambil rapot atau mau pindah ke sekolah baru dan sebagainya. Itu pasti pakaiannya pakaian jelek. Terus bapak gue nanya, lu ngapain pakai baju jelek gini? Biar ketahuan kalau kita susah. Terus gak susah? Gue gak ngerti tuh Pak. Waktu itu kenapa gitu. Waktu itu emang saya susah Pak. Waktu itu emang saya dari keluarga yang menengah ke bawah. Tapi maksudnya, maksud saya gini. Saya mau protes ke ibu saya gitu. Lu gak usah gitu juga. Muka lu udah keliatan susah pada saat itu. Cuman disengaja supaya keliatan kayak orang susah supaya bayar, bisa bayar uang pangkalnya atau apanya itu dimurahin. Itu termasuk ngaku miskin tuh. Udah miskin, ngaku miskin. Kalau sekarang kan kebalik ya. Di sosial media. Orang miskin flexing. Flexing. Ngaku miskin ada ya Pak ya? Iya Pak kayak itu. Surat Keterangan Miskin. Jadi pake jalur itu. Jalur yang tidak mampu. Kalau gak mampu beneran, ya itu haknya mereka. Tapi kan kalau yang mengaku miskin padahal mampu. Itu ngambil hak orang. Ngambil hak orang. Kayak BLT dong. Tadi katanya juga. Gue tuh udah gak ngerti BIM. Sekarang gitu ya. Kuliah gitu ya. Karena ini jujurnya pada saat gue masuk kuliah dulu. Gue cuma ngelamar. Ngelamar di satu universitas. Dan ngelamar di satu. Apa namanya. Psikologi doang gitu. Gak kemana-mana. Dan Alhamdulillah diterima. Tapi bangku kuliah tuh jual belikan juga ya. Bangku kuliah? Itu katanya BIMO tadi. Hah? Enggak. Oh? Ada jalur. Ada jalur titipan mas. Kalau misalnya ke lapis itu biasanya. Jalur mandiri. Jadi katanya tuh denger-dengar ya. Dosen tuh punya jatah misalnya. Untuk masukin berapa orang. Itu juga ada. Kayak gitu. Oh. Ada. Sekarang tuh banyak banget. Dulu jaman kita. Jaman kita sama kan. Ada UMPTN. Iya betul. Seluruh misi penmaru. Kalau sekarang itu banyak. Kayak anak saya masuk kemarin tuh. Opsinya kalau ini gak tembus. Ada sini, ada sini, ada sini. Jadi disitu juga banyak celah-celahnya. Menurut saya. Kan ada yang masuk bayar. Untuk kompensasi. Perkembangan kampus gitu. Oh. Kan. Pemberi donasi. Donasi. Tapi itu. Donasi secara legal ada. Tapi ada yang seharusnya. Gak bisa. Dia bisa. Kan kemarin juga ada kasus. Yang kemudian masuk ke KPK. Yang rektor terlibat. Sama juga. Sampai kampus juga. Iya. Sampai kampus juga. Bentar Pak. Jaman kita nih. Maksudnya. Jaman kita ini masih PMP ya Pak? PMP. PSPB. Masih ya? Masih. Orang gak tau tuh. PSPB apa? Pendidikan sejarah perkembangan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa. BP atau BP? Budi Pekerti. Guru BP. Bimbingan penyeluhan. Bukan Budi Pekerti Pak. Sering banget ke tempat BP. Nah. Tapi ada yang beda loh sekarang. Mas Javi. Dulu yang datang ke guru BP. Itu kan gak banyak ya. Kalau nakal banget. Iya benar. Iya gak? Orang yang nakalnya banget banget itu. Sekarang kalau saya ngobrol sama guru-guru BP. Itu satu hari bisa 20 anak. Karena gen C butuh healing Pak. Mental health issues. Healing. Dikit-dikit curhat. Itu yang beda dengan angkatan kita. Kalau zaman kita dulu. Kita butuh healing ke rumah. Digampar Pak. Diomelin Pak. Tidak ada healing-hillingan. Zaman dulu keras Pak. Kalau zaman sekarang. Mental shock langsung. Itu bener. Itu bisa buat. Ini nih. Bahan seminar. Sekarang guru BP kerjanya banyak. Banyak. Kalau zaman dulu gak ada. Tapi kayaknya dulu tuh ada pelajaran Budi Pekerti deh Pak. Gak tau ya. Ada deh kayaknya. Ada. Kayaknya ya. Seinget saya dulu tuh ada pelajaran Budi Pekerti. Ada deh. Dulu bagian dari PKK apa dulu tuh ya. Iya, iya, iya. Pokoknya ada tuh. Ada tuh Budi Pekerti pakai baju harus well. Iya. Sekarang gak ada. Sekarang guru BP. Tapi Pak, saya tadi memperhatikan Anda punya rompi. Bagus sekali rompi Anda. Itu beli atau buat Pak? Atau ini pan? Enggak. Ini rompi. Rompi belilah. Masa buat? Pak Bini di PAN kan? Iya. PAN kan? Iya. PAN itu Pak menurut saya. Partai kurang ajar Pak. Karena? Karena gini. Orang tuh bisa milih PAN bisa gak milih PAN. Tapi apal sama lagunya. Kurang ajar. Itu kurang ajar ya? Iya Pak. Itu cerdas nama. Saya pernah ketemu Pak Zul waktu saat itu. Pak, lagu lu tuh brengsek beneran. Gue bisa di kamar mandi. Kebayang sama lagu Anda. Terngiang-ngiang terusnya. Terngiang-ngiang. Pinter loh itu bikin lagu itu. Eko itu pinter. Eko yang buat ya? Iya. Tiba-tiba PAN-PAN-PAN gitu kan. Jadi orang bisa ngiklanin. Tapi kalau di Bogor sendiri. Kalau kita balik ke Bogor kan. Iya. Kasus kenakalan Roma aja. Gini. Bogor itu diklinik kabupaten Mas Dedy. Kita penduduknya 1 juta. Dikliniknya oleh 5 juta orang. Kayak telur ceplok. Kita merahnya. Kuningnya kabupaten. Kayak Fatikan dan Roma. Nah jadi. Kalau ada masalah di dalam kota. Ini seringkali sebetulnya. Ini ekses dari perbatasan-perbatasan. Pendatang. Pendatang. Atau orang-orang yang sekolahnya di pinggir gitu ya. Yang dari kabupaten sendiri agak jauh. Dari kota ini agak jauh gitu. Makanya ada vandalisme. Ada tawuran dan lain-lain gitu. Oke. Jadi orang-orang yang keluarganya. Kerjanya penglaju. Cari murah. Tinggalnya di. Agak di pinggir. Kerjanya bolak-balik Jakarta. Entah burun atau apa. Nah. Keluarganya agak kurang diperhatikan. Makanya ada ekses sosial. Tunggu, ini tuh yuridiksinya Bogor bukan? Di luar ini. Kota Bogor 1 juta. Kabupaten Bogor 5 juta. Jadi persoalan kita ini bukan hanya 1 juta. Bukan kota Bogornya. Bukan kota Bogor saja. Tapi kabupaten Bogor juga. Oke. Nah ini luas. Jadi semua yang terjadi di tengah-tengah ini. Kebanyakan ekses. Kalau ada. Apa. Orang dengan gangguan jiwa. Ada tawuran. Ada macem-macem. Dari kabupaten-kabupaten tersebut? Dari sekelilingnya banyak banget. Itu. Dari sekelilingnya itu. Hanya di sekelilingnya diam. Atau masuk ke dalam kota Bogor? Masuk ke dalam kota. Kadang menetap di situ. Kadang pulang lagi. Ada. Misalnya ada pengemis yang di organisir. Oh iya. Datangnya dari luar kota kita. Tapi beroperasi di tengah kota ini. Dari kejamatan Bogor? Dari kabupaten Bogor. Atau dari kota-kota lain. Atau bisa dari kota lain? Bisa dari Depok. Bisa dari Cibiong. Bisa dari mana-mana. Itu. Garis besar problem utama kita. Tantangan kita itu. Oke. Kalau. Kasus. Bisa dari Bisa Sare. Bisa dari Bisa Taman sedikit. Kita punya rumah sakit. Rumah sakit kita ini. Aku nggak tahu mau kemana nih. Rumah sakit kita ini. Mayoritas yang datang. Itu. Dari pinggir-pinggir luar. Gitu. Jadi kita nggak boleh nolak juga kan. Iya. Di luar tidak ada rumah sakit? Ada dong? Ada. Ada banyak rumah sakit. Tapi kan nggak cukup. Apakah karena tidak pemerataannya pembangunan? Antara lain itu. Antara lain itu. Antara lain itu. Oke. Nah kalau kasus kenakalan remajanya apa? Tawuran? Begal gitu ada? Pacaran dari? Begal ada vandalisme. Yang kemarin Pak. Salah satu. Nggak saya sebutin nama ya. Ada Salah Tuchapres pada debat acara APEXI. Dia bilang kota-kota di Indonesia itu banyak coret-coret. Nah. Salah satunya adalah itu. Kita bersih dikit. Tiba-tiba dicoretin. Vandalisme. Vandalisme. Ini vandalismenya. Oh. Berarti bukan pop art ya? Ada yang. Sebagian kecil keren. Nah yang keren ini. Enak. Dia juga ngobrol. Biasanya ketahuan tuh. Oh. Begitu lihat. Karena ada namanya. Ini bagus gitu. Kita panggil aja. Mereka kan tau. Geng-gengnya siapa kan. Oh sih ini udah panggil. Lu jangan di situ deh. Kita fasilitif. Kita punya taman coret-coret loh Mas Dari. Oh kasih tempat. Kasih tempat. Taman coret-coret. Namanya taman coret-coret. Khusus kita ganti beberapa bulan sekali. Boleh komunitas coret-coret. Untuk yang keren-keren. Untuk yang iya. Tapi kalau yang bentuknya. Yang gambar cuma. Bentuk yang gak jelas. Yang bentuknya. Kadang-kadang jelas sih Pak bentuknya. Cuman gak enak diomongin aja. Yang itu banyak tuh. Gampang soalnya buatnya. Gampang. Saya bisa tuh. Bisa. Itu juga banyak gitu. Nah itu susah tuh. Itu gak gampang dilacak. Karena I think it can be everyone ya. Iya. Anyone can do that gitu. Nah cara kita. Intervensi fisik. Misalnya. Kasih tanaman. Oh. Kenapa tidak security camp? Bisa juga. Bisa juga. Tapi orang Indonesia bisa aja selalu diakalin. Iya security campnya disemprot. Disemprot atau apa gitu. Beberapa kita buat kayak tanaman rambat. Kita kasih pohon. Intervensi fisik gitu. It works. It works. Iya. Kalau kasus kayak pembunuhan dan sebagainya. Yang pidana-pidana tingkat tinggi gitu. Sedikit atau banyak? Yang agak banyak itu kan tawuran tadi ya. Yang akhir korban jiwa gitu. Korban jiwanya gak banyak ya. Tapi gimana pun itu kan nyawa orang. Iya. Ya itu aja. Tawuran lah rata-rata ya. Tawuran. Kenapa nanya ini Mas Dari? Karena saya pengen main-main ke Bogor kan. Di undang Bapak. Saya pengen tau keadaannya seperti apa dulu. Iya. Tapi untuk sebuah kota. Menurut Bapak gimana? Do you love it? Menurut saya Bogor ini. Salah satu kota. Yang paling. Indah. Sejuk. Dan berkarakter. Tau gak sih. Ini kota ini. Ini lima abad yang lalu. Ibu kota. Salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Kerajaan Pak Jajaran. Ibu kotanya. Ya ini. Kota Bogor ini. Jadi kita tuh berkarakter gitu. Secara sejarah. Secara politik. Presiden kita tinggal di kota Bogor. Iya bener. Pak Jokowi bukan tinggal di Jakarta loh. Tinggal di kota Bogor. Bener. Kalau dari income-nya dari mana Pak? Sebagian besar dari hotel dan restoran. Berarti para wisata? Iya. Para wisata. Tourism Industry. Tourism Industry. Tourism Industry from? From itu. Restoran, kuliner, hotel. Dari mana orangnya? Domestic. Kebanyakan domestik. Domestic. Jakarta, Bandung gitu. Iya. Jadi tiga tahun terakhir. Jumlah restoran dan kuliner naik 300%. 300%. Tiga tahun terakhir? Iya. Tiga tahun terakhir itu. Termasuk. Covid loh. Iya. Termasuk untuk Covid. Kita juga kaget bacanya. Hah? Jadi, karena pangsa kita adalah 30 juta penduduk Jakarta dan megacities. Jakarta dan sekitarnya. Jakarta, Tepok, Tanggarang, Bekasi. Opsi mereka kan kalau mau jalan-jalan slide ke Bandung. Bogor. Iya, Bogor. Iya, benar sih. Nah, makanya kita akan diuntungkan kalau LRT itu nyambung ke Kota Bogor. Oh, mantap. It's only 45 minutes. Dari Dukuh Atas ke Terminal Barnang Siang nantinya. Iya, benar. Oh, berarti tetap dari jumlah pariwisla tahun ya? Iya, itu. Karena kedekatan kita dengan Jakarta. Iya, iya, iya. Apa yang dilihat? Maksudnya, karena sejuknya, asrinya. Gak itu. Yang dijual itu. Ini dengan segala hormat kepada teman-teman saya, Wali Kota Depok dan Wali Kota Tanggarang, Bekasi. Kita punya kelebihan udara, cuaca, seger. Jadi orang kalau mau cari seger, ya pasti kebun-bun. Apalagi, waduh polusi. Itu. Jadi perbedaan kita di situ. Kita punya kebun raya loh. 87 hektare. Berarti artinya melestarikan itu harus ya? Iya. Itu kan kalau itu hilang, tidak ada bedanya dengan kota Jakarta dan sebagainya. Selesai. Karakter kita hilang. Soul kita hilang kalau kebun raya hilang. Iya, 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 iya. Katanya terbaru tuh ada kasus ini di Bogor. Pencabulan murid oleh guru SD di Bogor. Sampai 30 murid. Dan gurunya nih wali kelas. Tapi, enggak tahu ya. Kalau gue sih, kalau melihat ini, gue tidak melihat ini masalah Bogor sih. Ini masalah orang goblok aja gitu maksudnya. Ini tuh ada di mana-mana kan. Bener kan? Iya, ada di mana-mana. Pesantren juga pernah ada pada saat itu kan. Kayak begini tuh ada, di mana-mana ada gitu. Ini, ini, oh ini sih capek sih kalau dibahas. Ini mau dibahas. Karena gini, kenapa saya bilang capek kalau dibahas. Pernah baca berita ini kan? Bapak pernah baca berita ayam mati? Tiga, dua ratus ya. Pernah baca kan? Ayam. Dua ratus ayam mati. Karena? Diperkosa. Ayam. Iya. Kaget kan? Ayam. Bukan ayam kampus, ayam. Ayam. Yang berkosa? Orang. Oh iya. Tiga ratus mas. Tiga ratus ya? Sama kambing ya? Eh kambing beda kasus lagi. Beda kasus lagi. Ada lagi yang kucing juga. Oh iya ayam, tiga ratus ayam. Terus beda kasus kambing yang diperkosa. Kucing yang diperkosa itu bukan karena lagi di jalanan ke tempat tambel ban. Iya. Sama tukang tambel ban. Itu kucing lagi jalan terus ke tempat tambel ban. Sama tukang tambel ban diperkosa kan kucingnya kan? Ini beneran. Loh beneran. Loh beneran. Makanya ketika tadi ada masalah itu di Bogor tentang maaf ada perecian dan sebagainya. Saya rasa kalau masih ada orang perkosa ayam dan kucing dan kambing. Gak usah bahas ini duluan dah gitu. Akhlaknya aja dulu ya gak ada. Memang itu beneran pak. Saya itu baca tuh sampai mau gimana mau kesian sama ayamnya susah. Tapi kesian sama manusianya gitu. Iya. Beneran pak. Udah sakit jiwa karena Saya bingung polisinya sih. Saya lebih kesian polisinya karena pasal pidananya tidak ada. Gak ada itu ya. Apa? Apa? Menyiksa hewan. Apa? Pengandian hewan ya? Pengandian hewan bisa. Iya. Tapi masuknya pengandian hewan. Perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan. Perbuatan hewan. Itu kayaknya endingnya kemana coba dicek? Rumah sakit jiwa gak? Rumah sakit jiwa ya? Aku cari dulu ya. Endingnya dia kemana? Tapi bukan di Bogor ya? Bukan. Di Tasik. Di Tasik pak. Ini sebutin. Anda mancing soalnya pak. Anda mancing. Untuk bukan di Bogor. Oke. Nah kalau kita lihat Bogor tadi kan bapak bicara Bogor tuh seperti ini. Bogor tuh seperti ini. Berarti buruknya apa? Maksudnya? Jeleknya apa pak? Oh problem utama kita itu macet. Angkot. Ya meskipun ya orang kan bilang Bogor sejuta angkot. Iya. Gak sejuta juga. Itu cuma 3400 sekian lah sebenarnya. Dan itu pun udah berkurang tinggal 2000. Kenapa macet? Tidak teratur? Kenapa? Ya karena jalannya luasnya tetap. Mobil bertambah. Penduduk bertambah. Satu. Kedua. Gulanya itu di tengah semua. Tengah semua. Ketiga angkot. Ya angkot itu kan. Berarti di jalan dong. Berhentinya hanya supir dan Tuhan yang tau. Iya betul. Mangka lepak gitu. Di kasonen juga kayaknya budak gitu kan. Gak bisa tuh. Iya bener-bener. Iya. Oh. Nah itu tantangan kita utama sekarang. Dan gimana solusinya? Solusinya udah panjang sih. Agak panjang juga kalau cerita. Tapi kira-kira gini. Sekarang ada program konversi. Tiga angkot jadi satu bis. Ini udah jalan. Jadi angkotnya itu di scratch, dihancurkan, atau di plat hitamkan. Atau ya di apa namanya dijadikan feeder ke pinggir. Nah target saya di pusat kota ini berkurang banget. Tiga angkot jadi satu bis. Satu bis. Nah supirnya gimana? Anda gak akan diprotes sama supir angkot? Ya pasti akan ada pertanyaan ya. Tapi kita siapkan skemanya. Idealnya adalah supir angkot itu akan menjadi supir bis yang disyave. Itu kalau memenuhi kriteria. Bisa nyetir bis. Umur, pendidikan, bisa nyetir, dan lain-lain. Kalau enggak bisa disalurin jadi teknisi. Atau kerja di perusahaan transpakuan. Kalau di Jakarta ada Transjakarta, dia bukan namanya transpakuan. Kalau angkot ini tuh punya pribadi atau bukan? Nah pertanyaan cerdas. Jarang orang nanya. Simple. Dulu punya pribadi semua Mas Deddy. Dulu punya pribadi semua. Tapi kemudian sejak 2015, itu semua kita wajibkan jadi badan hukum. Tadinya gak ada badan hukum. Kalau badan hukum kan dealnya enak. Negosiasinya enak. Mereka bisa cari modal. Nah 47 bis yang sekarang sudah beroperasi menggantikan angkot ini, ini dikelola oleh badan hukum. Jadi mereka membeli bis-bis ini. Karena mereka badan hukum. Nah untuk operasionalnya, kita bantu, kita kasih subsidi gitu kira-kira. Kalau dulu punya pribadi, tapi pelatnya pelat apa? Ya pelat umum lah. Pelat umum? Iya. Pelat umum maksudnya pelat? Ya pelat kendaraan umum. Hanya beroperasinya sebagai angkot gitu? Sebagai angkot. Didandanin sebagai angkot? Iya. Oh, 2015 tuh. Iya. Oh itu tambah kacau lagi untuk ngurusinnya. Karena semua orang bisa tiba-tiba punya angkot kan? Iya, kan ada yang cuma punya 3 angkot, ada yang punya 1 angkot, ada yang punya 200 angkot gitu. Nah kemudian kita atur, ini gak gampang banget. Kita atur. Saya lagi mikirin gimana ngaturnya nih Pak, ini. Ya panjang ceritanya. Iya, Anda pasti akan dibilang, wah ini oligarki. Ya tapi, alhamdulillah sudah terjadi. Sekarang semuanya sudah berbadan hukum. Semuanya sudah berbadan hukum. Ya, awal-awal tuh ada 15 badan hukum. Sekarang makin kerucut-kerucut lagi gitu. Jadi sekarang kita negonya dengan badan hukum-badan hukum itu. Oke, nanti mereka yang ngurus ke bawah ya. Oke. Pak, terima kasih ya. Saya senang sekali bicara dengan Anda. Tapi saya masih punya pertanyaan terakhir. Iya itu. Anda ngurusin Bogor, itu pasti kan stres ya. Walaupun udaranya dingin gitu. Healingnya ngapain Pak? Lari olahraga. Lari olahraga tiap hari Pak? Hampir tiap hari. Mungkin off-nya satu hari atau dua hari. Maksimal dua hari off. Maksimal dua hari off. Jadi tiap pagi. Hampir tiap pagi. Lari di Bogor itu gimana sih Pak? Lari di Bogor? Wah segar banget ya. Segar ya beda ya. Segar ya. Kita mulai setengah 6 jam. Bahkan kalaupun mulai jam 7. Masih oke. Masih oke. Masih oke. Belum panas ya. Di Bintaro gak bisa. Aduh gak boleh nyebut. Emang tidak bisa. Karena di Bintaro Pak. Banyak. Maksimal kanan belok kiri Pak. Oh kalau itu sama aja. Oh itu sama. Itu emak-emak itu di seluruh dunia begitu. Iya. Bener-bener. Usia berapa Pak? 50. Wah gokil. 50 tampangnya kayak begini. Karena olahraga tiap hari tuh. Liatin gitu. Olahraga tiap hari. Berarti tiap. Berapa jam? Ini saya jadi penasaran nih. Berapa ini kali? Rata-rata mulai setengah 6 atau jam 6. Sejam setengah lah. Sejam setengah olahraga. Setengah jam. Cooling down. Anda tuh bukan tipe yang sepedaan? Dulu waktu covid. Sepedaan banget. Dulu waktu covid sepedaan. Lalu kenapa tadi sepeda pindah ke lari? Udah gak. Enggak. Awalnya tuh lari. Udah 10 tahun tuh lari. Pas covid. Sempat nyoba sepeda. Itu lagi tren-trennya tuh kan. Semua orang sepedaan waktu waktu covid tuh. Kita udah sepeda kemana-mana. Ke jalur Luna Maya di Jogja. Udah mana-mana. Udah ada aja nulur Luna. Ada, ada tuh. Coba gitu. Tapi sekarang agak berisiko kalau bersepeda. Udah rame kan sekarang. Oh iya bener. Jadi balik lagi ke lari. Balik lagi ke lari. Tapi kamu kelihatan sangat mudah. Terima kasih. Sangat segar. Terima kasih. Hentan banget. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk datang Pak. Terima kasih banyak. Pokoknya sukses terus. Dan mudah-mudahan ya kota Bogor. Tadi masalahnya satu macet. Macet. Tapi kalau masalah pungli dan sebagainya. Memang itu udah masalah. Itu sebenarnya masalah ada dimana-mana. Tapi kalau satu orang tidak berbuat. Tidak berbicara ya. Akhirnya jadi membiasakan. Dan thank you for speak up. Let's close this. 5 4 3 2 1 And close the door.